Hidup ini adalah perjuangan Yaitu untuk kita bisa meraih Mendapatkan kemerdekaan kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan Selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini Kita harus berjuang untuk melawan tipu muslihat Iblis yang berkuasa atas dosa dan maut Haleluya Karena Tuhan Allah kita Yang maha kuasa telah menjadi raja Mari kita bersorak-sorai Haleluya Perkahwinan anak tomba telah tiba Pengantinnya telah siap sedia Mari muliakan dia Salam Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu Sudaraku sekalian Senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan Sudara Dalam acara kotbah online Yang saya beri tema Kemerdekaan dalam Kristus Ayat pembacaan firman Tuhan Saya ambil di dalam kitab Ephesus pasal yang ke-6 Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 Akhirnya Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan Di dalam kekuatan kuasanya Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat bertahan Melawan tipu muslihat Iblis Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging Tetapi melawan pemerintah Pemerintah Melawan penguasa-penguasa Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini Melawan roh-roh jahat di udara Bapak Ibu Sudaraku sekalian Hidup ini adalah perjuangan Yaitu untuk kita bisa meraih Mendapatkan kemerdekaan kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan Selama kita masih diberi kesempatan Untuk hidup di dalam dunia ini Kita harus berjuang untuk melawan tipu muslihat Iblis yang berkuasa atas dosa dan maut Ketika Yesus Kristus berada di padang gurun Setelah berkuasa empat puluh hari dan empat puluh malam Si pencoba itu berkata kepada Yesus Jika kau anak Allah Perintahkanlah Supaya batu-batu ini menjadi roti Jawab Yesus Ada tertulis Manusia hidup bukan dari roti saja Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Lalu Iblis membawanya ke kota suci Dan menempatkan dia di hubungan baik Allah Lalu berkata kepadanya Jika kau anak Allah Jatuhkanlah dirimu ke bawah Sebab ada tertulis mengenai engkau Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Kata Yesus Ada pula tertulis Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu Lalu Iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia Dengan kemegahannya dan berkata Semua itu akan kuberikan kepadamu Jika engkau sujud menyembah aku Jawab Yesus Inyahlah Iblis Sebab ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti Lalu Iblis meninggalkan Yesus Yesus Kristus telah menang Melawan tipu muslihat Iblis Kita yang masih hidup di dalam dunia ini Kita tidak bisa terlepas dari pencobaan Dan tipu muslihat Iblis Di dalam kehidupan kita Dan kita tidak bisa melawan Iblis Dengan kekuatan kita sendiri Mengapa? Karena pedagingan kita itu Sudah dikalahkan oleh Iblis Itulah sebabnya Mengapa tubuh kita masih mengalami sakit penyakit Mengapa kita mengalami kematian Mengapa kita tidak percaya kepada Allah Mengapa kita sulit untuk berdoa Malas membaca Alkitab Mengapa kita tidak bisa mengenal Allah dengan benar Karena perjuangan kita Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging Tapi melawan Iblis dan roh-roh jahat di udara Dan dengan kemenangan Iblis Yang telah berhasil memperdaya manusia yang pertama Maka Iblis telah mempergunakan manusia sebagai alatnya Yaitu untuk memperdaya kita Untuk menghancurkan kita Dan untuk membinasakan kita Supaya kita juga dilemparkan ke dalam neraka Dan membutakan mata rohani kita Supaya kita tidak mengerti kebenaran Allah Yang dapat memerdekakan kita Karena Iblis sebetulnya cemburu kepada kita manusia Karena kita masih hidup dekat dengan Allah Sekalipun kita telah jatuh ke dalam dosa Tapi Allah memberikan penepusan kepada kita manusia Sedangkan kepada Iblis tidak Tetapi ketahuilah saudara Allah lebih mengerti kita Daripada kita mengerti diri kita sendiri Allah adalah pencipta kita Dan dunia dan segala isinya bukanlah milik Iblis Tetapi miliknya Allah Karena Iblis adalah salah satu ciptaan Allah Jadi tidak mungkin ciptaan lebih besar dari penciptanya Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu Sama seperti Yesus Kristus yang telah menang terhadap tipu muslihat Iblis Demikian juga dengan kita Karena Iblis hanya bisa mencobai kita Tetapi tidak dapat memaksa kita untuk kita jatuh ke dalam pencobaan Tapi apabila kita menjadi lengah Maka kita akan melihat dosa yang ditawarkan Iblis itu sebagai suatu kesenangan dan kenikmatan duniawi Dan kita tidak akan bisa menolaknya Yusuf sebagai seorang pria yang digoda secara terus menerus setiap hari oleh istri Potiphar untuk tidur dengannya Tetapi Yusuf bisa menolaknya bahkan tidak mendengarkan perkataan istri Potiphar Mengapa? Karena Yusuf memiliki pengenalan yang benar akan Allah Hidup takut akan Allah Itu yang memampukan Yusuf untuk dapat mengalahkan tipu muslihat Iblis di dalam kehidupannya Dalam segala keadaan Pergunakanlah perisai iman Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan panah api dari si jahat Tuhan Yusuf berkata Berjaga-jagalah dan berdo'alah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Maksudku ialah hiduplah oleh roh Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging Karena segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku Yesus Kristus telah menanggung di atas kayu salib segala dosa Sakit penyakit kita Kutuk dosa dan kutuk maut Tuhan Yesus telah memberikan kuasa itu di dalam kehidupan kita Sehingga kita yang percaya telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri Barang siapa yang telah dimerdekakan oleh anak Maka ia akan benar-benar merdeka Dan hiduplah sebagai orang yang merdeka Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu Untuk menyelubungi kejahatan mereka Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah Puji Tuhan Terpujilah nama Tuhan Yang telah memindahkan kita dari kegelapan Kepada terangnya yang ajaib Dan yang telah memerdekakan kita Dari kuasa Iblis Dari kuasa dosa Dan kuasa maut Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekarang Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya dan tekan tombol gabung Untuk mendapatkan akses free IP Sampai jumpa pada video selanjutnya Tuhan memberkati Orang yang duduk Dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam Dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata Akan berkata Kepada Tuhan Perlindunganku Pertahananku Allahku yang Ku percayai Terima kasih Tuhan Terima kasih Allah Ini iman percaya kami Kepadamu Bapak Terima kasih Tuhan Engkau Allah kami yang hidup Engkau Allah kami yang berkuasa Dulu sekarang sampai selama-lamanya Kami sudah membaca Merenungkan firmanmu Kiranya Tuhan Mampukan kami Untuk kami boleh melakukan Apa yang menjadi kehendakmu Dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin